Taukah kamu tentang Putri Duyung? Dalam Islam, ada kitab ulama terdahulu yang menyinggung soal ini. Apakah itu? Simak ulasannya berikut ini. Putri Duyung memiliki sebutan yang berbeda-beda dalam setiap kitab para ulama. Contohnya Imam Az-Zarkani dalam kitab Aywiba Az-Zarkani menyebutkan Putri Duyung dengan manusia laut. Ada juga dalam kitab Haya Al-Haya Wa'anjilid 1 yang disusun oleh Kamaluddin Muhammad bin Musa'ad Damiri. Seorang ulama besar Mesir bermazhab Syafi. Kitab ini banyak membahas tentang hewan-hewan unik dan langka yang sudah punah. Salah satunya Putri Duyung. Berikut terjemahannya. Manusia laut itu adalah hewan yang menyerupai manusia, namun dia memiliki ekor. Al-Kaswaini berkata, ada seseorang pernah datang membawa hewan ini di zaman kami dengan bentuk yang telah kami sebutkan. Dan disebutkan, sesungguhnya di Laut Syam di beberapa waktu ada hewan yang bentuknya menyerupai bentuk manusia dan dia memiliki jenggot yang putih. Jika dia dilihat oleh manusia maka mereka senang. Ada juga kitab dari Sheikh Umar Al-Shafi menyebutkan Putri Duyung adalah ikan di laut yang menyerupai wanita. Dia memiliki rambut yang terureh panjang, warnanya condong kecoklat-coklatan, memiliki kemaluan dan payudara. Dapat berbicara namun tidak dapat dipahami bahasanya. Mereka tertawa dan terbahak-bahak terkadang.